Kaya saya, kita beli kaya gini kira-kira harga berapa nih? Ini harga Rp45.000.000 Rp45.000.000? Terima kasih telah menonton! 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 Wah, mantap banget nih! Keren! Mbak, tempatnya kalau orang mau beli kaktus gimana Pak? Kalau kita nanti teman-teman nonton video ini? Apa mau di rumah apa di mana? Di Bandung ya? Nanti kita jantumin ya di video mas ya? Mas, kalau kaktus yang paling... Istilahnya ini kan pemula Pak! Kalau yang paling bagus yang paling lagi ngetrend yang mana nih Pak? Ayo kita lihat ya! Kita promosiin kaktus dari Indonesia ini Ini? Yang ini Pak nih Ini kenapa kok istimewa nih Pak? Wah ada bunganya soalnya Dari warna aja dia Oh iya merah ya mas ya Keren banget ini ya Apa namanya ini mas? Buat kaktus tahun kan? Kaktus tahun kan? Kaktus tahun kan? Miha Miha Dari daerah... Dari Indonesia atau dari luar ini mas? Dari luar ya? Dari ini Oke ini bisa sampai gede gak? Atau tetap kecil kayak gini? Oh kayak gini ya? Nanti besarnya kayak gini ya? Wah ini bagus banget nih Ini berapa mas yang kayak gini? Kayak gini nih 2 juta setengah 2 juta setengah ya? Oke berarti yang... Dari kecil gitu Kita beli misalnya ini berapa Indonesia? Ini 1 juta Nanti kalau gede segitu jadi... 2 juta setengah ya? Mantap Oke mas, thank you Nanti kita keliling-keliling lagi mas Kita promosiin kaktus Indonesia Terima kasih Thank you Sektor 1B Namanya siapa mas? Saipul Pak Saipul ya? Jase Saipul Jase Saipul ya? Gading Serpong Gading Serpong ya? Saya dari Surabaya nih pak Dari channel CVK Arabku Di Gading Serpong di sebelah mana ya mas? Di depan SMS Depan SMS ya? Jadi nanti kita kasih kontaknya Mungkin teman-teman yang nonton video Bisa kontak-kontak ya? Iya, sektor 1B Sektor 1B Blok BH7 nomor 1 Blok BH7 nomor 1 guys Jadi kalau kamu cari bonsai Ini tempat yang paling sip nih mas Iya Nah mas, saya kalau mau Piara bonsai nih buat pemula nih Buat saya nih Kira-kira apa yang paling ini? Anting Putri Mana itu? Ini Ini mas ya? Iya Kenapa kok istimewanya ini? Anting Putri Anting Putri itu satu istimewa harganya Harganya terjangkau? Iya, terjangkau dari kedua Paling tinggah ditandang Paling enak dilihat dan nggak gemang mati ya? Iya Iya Soalnya saya piara apa Kalau hewan saya lumayan jago mas Tapi kalau tanaman kok mati terus kenapa nih kira-kira Kalau tanaman mati terus Kata orang istis juga ya Kalau tangan panas Oh gitu ya, tangan panas ya Tapi kita kalau belajar mungkin bisa lebih ini lah ya Maksudnya Belajar untuk merawat tanaman Harusnya nggak mas ya Kalau kita piara bonsai Ini udah jadi atau setengah jadi nih mas? Ini minimal sudah jadi Ini udah jadi ya? Iya Udah siap kontes kayak gini ya? Iya Oke Kalau misalnya Bang, kita mau pemula nih kayak saya Kita beli kayak gini Kira-kira harga berapa nih Bang? Ini harga Rp45 juta Rp45 juta? Iya Wow Mantap Siap kontes ya? Apalagi yang di depan sana Apalagi yang di depan situ ya Aduh Mantap sekali nih Itu lebih mahal lagi ya Ini apa yang namanya Bang? Ini Rp65 juta ya Rp65 juta Luas Kalau kita Misalnya kita nggak ada kemampuan nih Sampai Kayak Rp1 juta-juta gitu Kira-kira budget Rp23 juta Dapet nggak? Apa? Kontes Dapet masih ya? Kok kayak gini ya? Ini sebenarnya layak lah ya Untuk sisernya dirawat Akhirnya untuk bagai-bagai Ini proses ini ya? Oh Mantap Wah Wah Ini apa namanya? Ini Rp3 juta-juta Dapat ya? Masih dapat Ini Kimeng Ini Kimeng ya? Wah ini kayaknya lebih mahal lagi nih Bang Ngatur bisa kayak gini kan luar biasa ini Ini baru diproming baru nyampe loading soalnya Oh baru loading ya? Ini nanti sebulan nih Bang disini ya? Sebulan Sebulan disini Teman-teman mungkin yang nonton video ini sebelum habis bisa datang disini juga di lapangan banteng ya Mudah-mudahan masih banyak pilihan nih Bang Oke Oke Wang thank you Udah ngobrol Ngobrol kita nanti jalan-jalan lagi Iya Sampai ketemu lagi Thank you Buah yang katanya mirip-mirip manusia gitu ya Ini namanya terong susu katanya maksudnya Terong susu ini ternyata asli dari Indonesia Indah banget Gak ada daunnya nih Bang? Ada Pak Kalo buahnya mateng dia mah daunnya rontok Ntar mulai lagi daun yang baru dari Lomba Oh gitu Jadi ini posisi belum mateng ini ya? Eh ini lagi mateng? Lagi mateng Paling seminggu dua kali panen ini Dua kali copot separoh ini separoh gitu Oke Wah keren banget nih Saya baru pertama kali lihat Salah satu tanaman unik dari Indonesia Ini kira-kira harga berapa nih Bang? Paling ini mah 250an Pak 250 ribu? Iya Wah keren ya Yang langka tanamannya kayak gini Jarang ada Kalo kita mau pesen terus kita kirim ke Surabaya bisa nggak? Bisa Pakai apa kirimnya? Hah? Pakai apa kirimnya? Lewat itu Kereta? Bisa lah Lewat kereta paling bagus Lewat kereta di packing kirim ke Surabaya ya? Iya Bisa ya? Wah bagus banget nih Keren Plus ini cara perawatnya gimana nih? Biar nggak matian nih? Kalo yang kayak gini mah tinggal siram-siram aja Pak Udah pakai media tanah Media tanah ini ya? Jadi udah nggak adaptasi lagi ya? Nggak ada Perlu matahari banyak atau matahari sedikit? Ini mah harus full kayak bonsai Oh oke Ya tempat ateng juga bisa sih Cuman agak layu ininya Buahnya kalo di tempat panas mateng Agak itu Oke jadi lebih harus di luar ya? Iya di luar Di luar Di luar Matahari full ya? Iya dari pagi sampai sore lah 5 Oh gitu ya Kalo nggak gitu dia kempes ya? Enggak kenceng lagi kayak gini Oh Kalo kepanasan dia mah kenceng nih Keras ini juga Iya ini bagus banget nih Iya Terus sampai ini berapa lama lagi belum dipanen buahnya? Segini ini udah bisa? Segini belum, bentar juga copot Oh Kayak gini ini udah pada copot Oh copot sendiri baru bisa buat obat? Iya Terus direbus pemakaiannya Pak Pemakaiannya direbus ya Nanti kita bisa ini ya Cari tau cara pemakaiannya ya 250 berarti sama kirimnya Kalo keluar kota ya tergantung kerentanya ya Bisa kereta 80 ribu ya Iya 200 ribu ya Oke Bang, thank you Yup Oke guys, akhirnya kita sampai di tempat hewan-hewan ya Tempat favorit kita Kita lihat udah siapa aja disini Wah, kayaknya ada tegu nih Halo Bro Ya boleh Ini gold tegu nih kayaknya ini Black white Ini black and white? Iya Bukan golden ya? Bukan Oh iya Ini black and white ya Mantap Ini apa Bro? Tokoy Serdado ya? Iya Serdado Animal Lovers Oke Udah mulai hari ini nih ya? Dari tanggal 8 cuma pembukaan resminya hari ini Hari ini bukan resminya ya Iya Dinantang semua disini ya? Berarti ya? Iya, semua disini Sederet ini Dinantang Ini betina kayaknya Bro Betina Kak, tadi sekilas kayak golden tegu ya Tapi black and gold ini ya? Bukan mau setting jadi agak gelap Oh iya 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 Biasanya kayak ini lebih... Tadinya juga Ini pasti kok mutus Ini ada bekas sini ya Regenerate ya Belumnya galak dia kan Oh Setelahnya galak Begitu sampai rumah Nyabut-nyabut Gak kontrol sampai hidup Iya biasa dia kalau stress gitu Hei Gak bisa dilepas gini tadinya Tadinya gak bisa ya? Gak bisa Buka kandang langsung ngejar manusia Mungkin karena pemilih sebelumnya gak terlalu Dipengang pegang ya? Kurang disayang ya? Kurang disayang ya? Setelah di tempatnya ini Baru sering dipegang Mulai ya Tergantung manusianya lah ya Selama seminggu disayang bisa dipegang Seminggu udah mantap ya? Keren Awal dateng ke rumah begitu buka kandang Ngejar langsungnya Kandang ngejar ya? Berarti di tempat yang lama dia bener-bener diliarin ya Jadi siwat alaminya keluar Cuma makan, minum, gitu-gitu Oke guys, kita udah ketemu nih tempat stun kita di Kita dapet slot di BKSDA, Jawa Timur Kayaknya di daerah sini nih Saya mau ajak teman-teman kita ikutin ya Ini kayaknya mini super perhimpunan kebun binatang Indonesia Kalau kamu mau buat kebun binatang Kamu harus daftar di sini Oke, kita tanya-tanya ya Mampaknya yang di Minisu ya PKBSI ya Iya Tulis ini dulu tuh Puku tamu Puku tamu dulu dong Mak, ini apa sih, Mak? Pekerjaan PKBSI ini, Mak? Jadi PKBSI itu sebenarnya perkumpulan kebun binatang selain Indonesia Jadi kalau saya mau buat kebun binatang harus daftar sini, Mak? Iya Gitu ya Harus ini ya Mbak, persyaratannya apa, Mak? Kalau kita pengen punya minisu di tempat kita Buat teman-teman mungkin yang nonton video ini Punya lahan Kalau misalnya sopamu itu lebih baik baca lagi Iya Jadi ada persyaratannya ya teman-teman Kamu bisa baca-baca Ada webnya, Mak? Ada Ada ya? Oh, ada websitenya isa.org Ada ini ya Kalau teman-teman pengen Tanya-tanya lebih lanjut lagi Bisa ini ya Jadi emailnya aja ke kita Nah, kalau ini apa? Peragaan aja atau apa ini? Sebenarnya ini kayak pameran ya Pameran ya Supaya kayak tanaman ini tuh lebih bagus lagi Iya, Pak Oke Jadi ini yang membina, Pak? Ini perkenalan juga KonaLen KonaLen baru buka kan di Ancol itu, Pak Oke KonaLen yang Ancol ya? Iya Punyanya undannya KonaLen ya? Iya, mungkin Iya Bisa, kita lanjut lagi Oke, let's go Iya Di Taman Mini Ya, di Taman Mini ini yang di museum serangga dan kupu-kupu ya? Kita dari dunia air tawar dan dunia serangga Oh, dunia air tawar dan dunia serangga ya? Itu bukanya hari apa aja? Kita bukanya setiap hari ya Setiap hari ya? Setiap hari ya? Oke, jadi pokoknya yang suka serangga Suka ikan air tawar harus datang ke tempat ini ya? Iya, pasti Ini tempat keren banget, jadi ini milik pemerintah atau apa ya? Kita punya ibu tin Soeharto Oh, punya ibu tin Soeharto guys, keren banget ini pasti Iya Ya, di sana juga ada banyak banget wisata-wisata juga Pak ya Iya, ada 34 provinsial juga Iya Ada berapa banyak ikan air tawar di sana Pak? Bentar 200-300 spesies 200-300 spesies Dari ikan yang kecil sampai ikan yang paling besar Seluruh dunia ya? Iya Dari seluruh dunia Seluruh nusantara dan macanegara Saya harus ke sana deh Iya bener Saya ajak temen-temen nanti kawan-kawan kita ke sana ya Selamat makan, Mak Terima kasih ya Oke, let's go guys Terima kasih telah menonton! Tidakp perfect Tidakso Tidakp than Tidakp Tidakp Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Ini tempatnya Sama Rusia juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys Terima kasih telah menonton